Sama Yuli bahagia, terus hidup tercukupi. Kalo gue sih kepengen Boy itu jadi anak yang pinter. Sama dia kagak minderan, kalo dia itu ibunya udah kagak ada. Bun, mahasiswa ayah mau bimbingin skripsi ya. Bimbingannya di sini? Di kampus. Oh yaudah, apa-apa? Tapi ayah harus nungguin teknisi internet, yang mau copot internetnya. Yaudah, diganti aja. Ganti apanya? Jadwalnya. Jadwal bimbingannya. Terserah ayah mau ubah yang mana. Mau ubah jadwal bimbingannya boleh. Mau ubah jadwal teknisinya datang juga boleh. Kalo ngurubah jadwal bimbingan, ayah kasihan sama mahasiswa ayah. Soalnya rumahnya jauh. Berarti ubah jadwal teknisi internetnya aja. Yaudah, ayah telepon dulu providernya. Ya. Bun, ayah pinjem handphone dong, boleh gak? HP ayah gak pinjem pulsa. Bukan, HP ayah panas. Dari tadi dipakai teleponan mulu. Punten. Ih. Kayak ada bau kotoran kucing ya, pok. Udah tau. Oh gitu, yaudah ayah. Katanya teknisinya udah jalan bun. Yaudah, kalo gitu tunggu aja. Terus, mahasiswa ayah gimana? Ya, susah tunggu juga. Eh, kalo teknisinya datangnya lama, gimana? Yaudah, kalo gitu bimbingannya diundur jadi besok. Ayah kasihan sama mahasiswa ayah. Bunda lebih kasihan lagi sama ayah. Kasihan kenapa? Takut ayah tuh gak bisa makan siang. Kenapa gak bisa? Ya, soalnya bunda nih dan adik mau masak, gak jadi-jadi deh. Yaudah, bunda masak dulu. Biar ayah nunggu teknisinya. Ya. Lagi ya. HP-nya. Quinn, pendapatan kita gak sebanyak yang kemarin-kemarinnya. Ya, namanya juga jualan. Pendapatannya gak pasti. Quinn, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Sebenernya aku dapat tawaran pendapatan yang pasti. Maksud kamu kerja? Iya. Kamu ngamak kerja? Enggak ngelamar. Tapi aku ditawarin kerjaan di tempat lain. Ah, kamu jangan pindah dong. Kenapa jangan? Kalau kamu gak ada, nanti aku om siapa. Jujur, Win. Aku gak mau kayak gini-gini terus. Aku pengen nyobain hal baru. Ya lebih sama ju. Ya, nyoba hal barunya bareng aku aja. Aku juga gak mau gini-gini aja soalnya. Emangnya kamu mau apa? Ya, aku mau online shop kita itu jadi besar. Kan aku juga pengen punya toko fisik. Cuma ya, modalnya kan gede. Aku belum punya uang. Gimana kalau kita cari investor aja? Ya, aku juga mau. Tapi siapa? Pra, topra, topra! Nah, itu dia, Win. Paindro. Iya. Paindro mana bisa jadi investor kita? Kan dia cuma jualan ke topra. Bukan itu. Kita itu butuh makan supaya kita bisa mikir. Siapa yang bisa jadi investor untuk kita? Pra, topra, topra! Pra, topra, topra! Maaf ya, saya numpang mangka. Iya, saya juga mau beli ke topra. Oh boleh, satu apa dua? Dua, tapi pakai piring ya. Oh enci, pedes apa enggak? Yang satu, pedes banget-banget-banget. Yang satu lagi sedang aja. Komplir? Iya. Siap? Junggu sebentar ya. Mas, rumahnya deket sini. Deket? Masih satu RT sama Mbak Wendy. Berarti kelilingnya enggak terlalu capek ya? Kan enggak jauh. Ya, tetap capek lah Mbak. Kalau capek kenapa enggak coba jualan mangkal aja, Mas? Mangkal juga sama Mbak, tetap capek. Kok capek? Kan enggak ngidar. Capek, nunggu pembeli kalau sepi. Panas, panas, panas. Boleh. Bentar, cobain dulu. Coba. Enak enggak? Enak. Kasihkan enggak? Enggak sih, pas. Alhamdulillah. Tadi ayah mau ngomong apa? Ayah lupa. Oh iya, ayah ingat. Ayah sebel sama teknisinya. Belum datang juga. Yaudah, coba ayah tepon lagi aja dulu. Iya. Ya, halo. Atas nama Denny. Oh gitu. Yaudah. Udah sampe mana teknisinya? Teknisinya putar balik. Hah? Maksudnya? Jadi sebenarnya teknisinya udah sampe. Tapi karena ayah telepon minta batalin, dia enggak enak untuk menutup-menutup rumah kita. Udah dia balik lagi. Besok baru kesini lagi. Untung ayah telepon dulu, jadi enggak main tunggu-tungguan. Iya. Jadi yaudah, enggak usah di boksel. Iya. Ayo ke kampus Adi sekarang. Mahasiswa ayah masih tungguin kan? Yaudah, ayah pas mengerobak dulu. Nih. Nih. Ini punya kamu yang sedang. Ini punya aku yang kedes banget-banget-banget. Yaudah, makan. Iya. Cid. Kamu janji ya, jangan kemana-mana. Aku beneran serius kok bakalan cari investor. Udah, soal investor, aku udah ada. Oh ya? Siapa? Temannya temen aku. Aku pernah dikenalin. Sekarang dia jadi temen aku. Kamu yakin dia mau jadi investor kita? Nah, aku enggak tahu. Aku baru kepikiran juga. Mau hubungin dia. Kira-kira udah pasti. Udah, kamu enggak usah cemas. Makan dulu. Oh, pedas banget. Berarti punya kita ketuker. Pantesan aja punya aku, enggak ada pedas-pedasnya. Gerobak atas nama Denny? Iya. Ayo jalan, Pak. Iya, 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 iya. Bang, bang. Tahu enggak? Orang paling kaya sedunia itu kayak gini. Kayak kita. Kayak gini, kayak kita gimana? Kayak gini. Susah. Kayak kita. Tapi beda. Waktu susahnya mereka tuh dipakai buat belajar. Kagak kaya kita. Susahnya kita itu dipakai buat bertahan hidup. Berarti kita enggak bisa berharap dong. Kalau masa depan nanti kita bakalan kaya. Kalau saya emang enggak kepengen kaya. Yang penting, mah. Anto sama Yuli bahagia. Terus hidup tercukupi. Kalau gue sih kepengen Boy itu jadi anak yang pinter. Sama dia kagak minderan. Kalau dia itu ibunya udah kagak ada. Aduh, saya jadi enggak enak ini. Cuman saya dong enggak pengen jadi kaya. Kagak apa-apa, Bedu. Kepengenan lo tadi juga udah bagus. Iya, Bang. Jadi nanti kalau Bang Pandu udah beneran jadi orang kaya. Kan saya sama Ojak jadi enak. Hidupnya terjamin. Kalau butuh uang tinggal pinjem sama Bang Pandu. Halo? Oh, udah direwak bebek? Ya udah. Saya semperin ke sana. Iya, tunggu sebentar. Ya, Bang Pandu. Saya nyamperin dulu kurir obatnya Anto ya. Berangkaan. Ojak dong? Ya, kemana? Ke Gang Klinci. Oke. Bang. Halo? Bang Ojak, lagi sibuk enggak? Enggak, mbak. Ada apaan ya, mbak? Ini mau minta tolong antarin dompetnya Pak Deni ke kampus bisa? Oh, bisa-bisa. Saya ke sana sekarang dah. Oh ya, makasih. Oke. Kamiik. Ya. Terima kasih.